Yuk kita baca dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini lagi ngomongin tentang Adam. Adam, manusia pertama. Adam ketika diciptakan diberikan kuasa untuk menjadi penguasa dari bumi ini, dari dunia ini. Berkuasalah dan penuhilah bumi. Kasih nama semua hewan-hewan. Jadilah pengatur dari ciptaan-ciptaan yang lain sebagai seorang atau sesuatu ciptaan yang paling mulia yang dari Tuhan. Adam diberikan kuasa dengan kata lain untuk menjadi raja atas bumi. Gak main-main bukan untuk satu daerah atau satu area. Tapi untuk satu bumi dia berkuasa. Nah, dengan kekuasaan seperti itu, dia boleh menikmati apapun yang sudah ada, yang sudah Tuhan sediakan di bumi. Kecuali satu. Satu pohon yang buahnya dinamakan buah pengetahuan, buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Itu aja. Semuanya boleh. Kecuali satu. Ini jadi mirip kayak konsep perpuluhan ya. Dari 100 persen, 10 persen itu jadi milik Tuhan. Kayak gitu konsepnya ya. Lalu, justru karena yang ini dilarang, menggoda jadinya. Dan yang melanggar itu semua pertama kali adalah Hawa. Ciptaan yang setelah Adam. Adam mau supaya gak salah-salah amat, dia makannya karena Hawa dulu yang makan. Kenapa bisa seperti itu? Yang gak tau ya, mungkin Adam dan Hawa sudah menikmati semua makanan yang ada di bumi. Kecuali satu. Dan itu sangat menggoda. Emang kenapa sih Tuhan gak boleh? Emang kenapa sih dilarang? Cobain satu dong, cicip dikit, boleh dong. Makanya saya bilang tadi, mirip ya kayak konsep perpuluhan ya. Orang keberatan kasih seper-sepuluh. Karena pendapatannya besar. Karena gajinya dia 100 juta. Masa kasih 10 juta buat gereja? Keenakan dong gereja. Masa saya gajinya udah misalkan pendapatannya 500 juta. Masa kasih gereja 50 juta. Gereja gak kerja apa-apa tapi malah dapet uang dari kita. Mirip kayak gitu kan. Ini konflik yang selalu terjadi dari zaman-zaman dulu sih. Waktu itu ketika ada yang bertanya gitu sama saya. Karena pertanyaan cuma itu ya. Karena pertanyaan cuma tentang seper-sepuluh dan seper-seperan itu. Saya cuma bilang gini. Kok kamu pusing sih sama yang seper-sepuluh itu? Padahal kan yang 90 di tangan kamu ya. Nah Hawa. Kok lu bisa sih tergoda sama yang satu yang dilarang? Padahal yang selebihnya itu yang ada jutaan pohon atau buah-buahan lainnya. Itu boleh lu dimakan. Kok bisa? Cuma gara-gara satu. Akhirnya lu memutuskan hubungan lu sama Tuhan. Akhirnya lu bermusuhan sama Tuhan. Cuma karena satu. Nah Adam pun jadi salah. Karena Adam lah yang dikasih jabatan sebagai raja, sebagai penguasa. Kok dia tidak menghentikan tindakan Hawa ketika Hawa mau melanggar perintah Tuhan. Makanya Adam langsung salah. Kok lu biarkan orang yang harusnya berada di bawah kendalimu untuk berbuat dosa. Dan kamu ikut-ikutan jatuh dalam dosa. Karena yang satu yang gak boleh. Padahal selebihnya boleh. Gara-gara itu, gara-gara dosa satu orang. Satu dunia ini jadi berdosa. Kok bisa? Karena Adam waktu itu menjabat, jabatannya sebagai penguasa dunia ini. Dan ketika dia menuruti apa kata iblis untuk memakan buah yang dilarang. Sebenarnya bukan soal dia makan atau gak makan. Tapi itu adalah soal... Contoh ya. Katakanlah Adam ketika dikasih perintah sama Tuhan untuk menguasai dunia ini. Tuhan, nih Adam menguasai bumi. Inilah sebuah simbol kalau kamu adalah penguasa dari dunia ini. Lalu ketika Adam memakan buah yang dilarang. Sebenarnya Adam sedang, iblis ini kunci untuk menguasai dunia. Gue kasih ke lu deh supaya gue bisa makan buah yang satu itu. Sebenarnya itu yang terjadi. Pertukaran status yang harusnya Adam adalah penguasa bumi. Jadi iblis yang menguasai bumi. Karena ketidaktaatan Adam. Segitu ngerinya. Dan kalau kita belajar lagi tentang bahasa asli dari Ibrani. Dari Ibrani. Dari Ibrani. Dari kata Alkitab yang menggunakan bahasa Ibrani. Di Alkitab sebenarnya gak pernah membahas ada... Jadi gini, di kekristianan itu gak ada konsep neraka. Neraka sendiri itu dari bahasa Sansekerta. Dari agamanya orang Hindu. Dari India. Itu neraka. Itu sebuah tokoh lah. Tokoh dalam mitologinya mereka. Yesus sendiri ketika mengatakan bahwa orang berdosa akan dilemparkan dalam lautan api yang menyala-nyala. Itu ada sebuah ilustrasi. Yesus bilang orang itu akan dilemparkan. Bukan dilemparkan ke neraka. Bukan. Dalam bahasa Yunanian memakai kata... Sorry, dalam bahasa Aramaik. Kalau saya gak salah. Mohon maaf kalau salah ya. Dia menggunakan kata... Geneva. Geneva. Nah. Di bahasa Arab. Mereka gak punya huruf E dan G. Kalau gak salah ingat. Akhirnya Geneva itu... Eh. Gehenna. Sorry. Gehenna. Maaf. Mohon maaf. Gehenna. Jadi orang Arab gak bisa ngomong huruf E dan juga G. Akhirnya sama orang Arab. Ditranslate Gehenna ini menjadi Jahanam. Nah di Indonesia digabung. Jadi neraka Jahanam. Udah neraka Jahanam lagi. Kenapa Yesus pakai kata itu? Yesus sebagai sebuah penggambaran orang berdosa akan dilemparkan ke dalam Gehenna. Gehenna itu apa sih? Gehenna itu sebuah tempat di Israel. Tempat semacam banter gebang gitu. Tapi tempat untuk membakar sampah. Dan itu tempatnya gede banget. Jadi ketika ada pembakaran sampah. Wah itu apinya panas dan besar. Jadi Yesus sedang memberikan ilustrasi. Ya kurang lebih kalau orang berdosa bakal dilemparin ke tempat itulah. Tapi dalam kekristana sendiri neraka itu bukan sebuah tempat. Neraka bukan sebuah tempat. Neraka itu adalah putusnya hubungan antara manusia dengan Tuhan. Itu neraka. Neraka itu sebuah keadaan. Di mana orang terputus hubungannya dari Tuhan. Jadi hanya karena satu yang dilarang kita memutuskan hubungan sama Tuhan. Kalau kita lihat lagi dalam Yohannes pasal 1 ayat 12 bilang gini. Tetapi semua orang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita ini udah menerima Yesus. Dikasih kuasa menjadi anak-anak Allah. Kita dikasih kuasa jadi anak-anak Allah. Tapi ketika kita lebih mementingkan keinginan kita jauh di atas keinginan Tuhan. Kuasa ini sedang kita serahkan kepada iblis. Akhirnya berkuasa atas hidup kita bukan Tuhan. Bukan roh kudus. Tapi iblis. Coba direnungkan. Apakah kita sudah memberikan kuasa atas diri kita ini kepada iblis? Atau masih di tangan roh kudus? Pertimbangkan semua sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita, sikap hidup kita sudah benar di mata Tuhan? Jangan sampai hanya karena satu yang dilarang. Satu aja hal kecil yang harusnya kita gak boleh lakukan. Justru kita lakukan atas dasar pertimbangan pikiran kita yang sempit ini. Akhirnya hubungan kita sama Tuhan terputus. Dan itulah neraka. Shalom.